Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen poskota selama 3 hari sebelumnya di antaranya Tak serumah dengan Paula Verhoeven Sopir Baim Wong ungkap hal ini soal hubungan sang majikan Usai konser di Jakarta, Riawuk Super Junior bagi-bagi uang Rp50.000 ke penggemar di Korea Selatan PJ Gubernur Heru Budi perkuat sinergi cegah kebakaran akibat korsleting listrik di permukiman padat Peluncuran tahapan rekrutmen KPPS Pilkada Seluruh Indonesia Tahun 2024 di kantor KPU DKI Jakarta Baca gub-baca wagub Jakarta Pramonorano bertemu Ahok di Taman Semanggi Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven diterpa isu miring Isu tersebut mencuat seiring mereka jarang terlihat tampil bersama Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven kerap membuat konten bersama di akun Youtube maupun membagikan momen kebersamaannya di akun media sosial Namun baru-baru ini mereka diisukan segera berpisah, bahkan dikabarkan Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah tak tinggal satu atap Hal itu pun diungkap oleh sopir Baim Wong, bernama Selamet Ia mengungkapkan bahwa majikannya tersebut tinggal di kantor sedangkan Paula Verhoeven di rumah Mas Baim tinggalnya di kantor, kalau mbak Paula di rumah, jika tak selamet Selanjutnya, Selamet juga mengatakan bahwa Baim Wong akhir-akhir ini sering menghabiskan waktu di kantor Pulang ke rumah itu kadang-kadang, mau pulang ke kantor atau di rumah sesuka dia apalagi kantor sendiri dan bebas saja Kalau Paula tinggal di rumah nggak di kantor, jika tak selamet dikutip dari Youtube Mantra Room Ia pun Titka banyak menjelaskan terkait hubungan sang majikan yang kini diterpa isu miring Namun saat disinggung soal isu perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, Selamet meminta doa terbaik bagi majikannya tersebut Doakan saja buat yang terbaik untuk mereka berdua Semoga mereka berdua diberikan hidayah Manusia kalau dapat hidayah semua pasti beres Setiap hari harus ada hidayah, jika tanya Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Baim Wong maupun Paula Verhoeven terkait isu miring soal rumah tangganya Beredar di media sosial momen Riawok member dari Idol Group asal Korea Selatan, Super Junior membagikan uang kepada para penggemarnya Pasalnya, Riawok membagikan pecahan uang Rp50.000 seusai pulang dari konser di Indonesia pada Sabtu, 14 September 2024 Diunggah melalui akun TikTok girl Vini, tanpa salah satu member suju itu tengah berada di dalam mobil Sampai di Korea, Riawok bagi-bagi duit rupiah ke fans Ditulis keterangan akun tersebut yang dikutip pada Rabu, 18 September 2024 Sambil menunggu sang sopir untuk berangkat Ia menyempatkan untuk mengobrol dengan para penggemarnya yang sudah menunggunya di Bandara Incheon Di tengah obrolannya, Riawok justru membagikan sisa-sisa uang yakni mata uang Rp.000 kepada penggemarnya Ia menunjukkan sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp50.000 hingga pecahan Rp100.000 Idle itu akhirnya memberikan pecahan Rp250.000 kepada luma penggemarnya yang masing-masing mendapatkan pecahan Rp50.000 Akhirnya, salah satu penggemar yang menerima uang itu mengunggahnya melalui akun ex-pribadinya Idle memberikan aku uang saku kepada Fangirl dengan mata uang yang sama seperti 2 tahun lalu Ditulisnya Saya pasti akan pergi ke Jakarta tahun depan Isambungnya Pemerintah Provinsi Jakarta menaruh perhatian besar dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Salah satunya adalah dari insiden kebakaran yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi Bahkan insiden ini terjadi hingga 2 kali dalam sepekan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah Hal itu sebagai upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global Sebagai mana UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta DKJ yang ditetapkan 25 April 2024 lalu Heru mengatakan Kasus kebakaran yang terjadi sejak Januari Agustus 2024 didominasi akibat korsleting listrik Ini berdasarkan data yang dihimpun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi Jakarta Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa sepanjang Januari Agustus 2024 Terdapat 61,12% kejadian kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik UU Jar Heru dalam video yang ditayangkan saat diskusi Balkoters, Rabu, 18 September 2024 Diskusi bertajuk Tingkatkan Keamanan Listrik, Cegah Kebakaran di Jakarta Ini digelar Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta Di Presrom Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Sebagai langkah antisipasi, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sinergi Dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi Sebagai contoh sosialisasi kebakaran kepada warga di seluruh wilayah Jakarta Saya menyambut inisiatif rekan-rekan media Balai Kota yang telah menyelenggarakan diskusi publik Harapannya diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan pencegahan kebakaran Di lingkungan masing-masing, jika tanya Heru mengimbau masyarakat agar semakin waspada terhadap potensi kebakaran Terutama karena korsleting listrik Ia juga meminta masyarakat untuk bijaksana dalam memakai listrik Dan memastikan penggunaan peralatan listrik sesuai standar nasional Indonesia, SNI Kemudian rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik Bersama kita tingkatkan perlindungan bagi warga dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman Serta tertip dari risiko kejadian kebakaran guna Mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global yang layak huni dan berkelanjutan Jelas Heru Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin bersama perwakilan Ketua KPU Perwilayah dan Jajaran Saat melakukan peluncuran tahapan rekrutmen KPPS Pilkada seluruh Indonesia tahun 2024 Di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024 Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan merekrut sebanyak 3.045.623 orang Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Dan pada berdasarkan data pemilih sementara DPS Pilkada 2024 Para anggota KPPS ini akan disebar di 435.089 tempat pemungutan suara TPS untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Ranokarno bertemu dengan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok di Taman Semanggi Jaksel, Kami 19 September 2024 Pertemuan berlangsung sekira pukul 13.45 WIB tadi Ketiganya tampak dari kampus Universitas Tarumanegara Untar, menyeberang jalan ke Taman Semanggi Tiba di taman, ketiga sosok pejabat tersebut tampak berjalan sambil berbincang Kepada wartawan, Ahok menyampaikan jika pertemuan awalnya akan berlangsung di rumahnya Mas Pram sama Bang Ranok mau datang ke rumah, cuma mau atur waktu juga susah Ya udah ketemu di Semanggi aja udah, dikata Ahok Ahok menyampaikan bahwa pertemuannya di Taman Semanggi sekaligus melihat kawasan itu Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Taman Semanggi bukan dibangun dari CSR Saya bilang ini bukan CSR, ini kewajiban dari perusahaan-perusahaan, dan ini ada kajiannya dari Untar Jadi kebijakan yang kita buat menguntungkan semua pihak, itu kasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.